Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 66 Ketika wanita kaya itu berbicara, dia memukul wanita paruh baya itu dengan tas kulit di tangannya. Wanita paruh baya itu menghadap ke arah orang lain yang menunjuk dan berkata berulang kali, Saya tidak, saya tidak, saya benar-benar tidak menerimanya, dia menganiaya saya. Bagaimana aku bisa menganiaya orang rendahan sepertimu? Apakah aku masih ingin merusakmu untuk uang ini? Wanita kaya itu menampar wajah wanita paruh baya itu masih belum lega. Ditendang dua kali. Coba perhatikan baik-baik, apakah saya terlihat seperti tipe orang yang kekurangan puluhan ribu dolar? Saya hanya tidak ingin sampah semacam ini merugikan orang lain. Kata wanita kaya itu. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang kekurangan uang, jadi para penonton tidak meragukannya sama sekali, tetapi tuduhan terhadap wanita paruh baya menjadi semakin parah. Melihat bahwa semua orang berbicara untuk dirinya sendiri, wajah wanita kaya menjadi semakin bangga, dan dia melirik wanita paruh baya dengan jijik, dan melanjutkan, kamu pencuri, biarkan semua orang melihat wajahmu hari ini, dan kamu akan melihat wajahmu di masa depan. Jangan pernah berpikir untuk bekerja di Unceng. Mengetahui wajah, mengetahui wajah, tetapi tidak dengan hati, pepatah lama ini telah ada sejak lama, hanya dari permukaan, tidak mungkin untuk melihat esensi seseorang. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa, meskipun Hansian tidak tahu sebab dan akibat dari kejadian itu, ia dapat melihat dari mata wanita paruh baya itu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya. Dengan dia, tapi dia tidak tahu mengapa wanita kaya ini dijebak. Keluar dari keramaian dan datangi wanita paruh baya itu. Ketika wanita kaya itu melihat Hansian, dia pikir dia tidak tahan lagi, dan berkata, pencuri seperti ini seperti tikus yang menyeberang jalan. Semua orang harus dipukuli. Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, aku akan melakukannya. Memberimu kesempatan ini dan mengalahkanku dengan keras. Wanita paruh baya itu menggigil, jelas sedikit takut. Hansian berjongkok dan berkata kepada wanita paruh baya itu, jika Anda dianiaya, Anda dapat memberitahu saya dan saya dapat membantu Anda. Mendengar ini, wanita kaya itu menjadi tidak senang dan berkata, dari mana asalmu, bajingan kecil? Itu bukan dia dan kelompoknya. Hansian mengangkat kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Heh. Wanita kaya itu melirik Hansian dengan jijik, dan berkata, robek mulutku, jangan tanya siapa aku, status wanita tua di Unceng bukanlah sesuatu yang orang kelas bawah sepertimu. Bisa bayangin. Wanita paruh baya itu menggelengkan kepalanya pada Hansian saat ini, seolah-olah dia tidak ingin melibatkan Hansian. Jangan takut, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dan percayalah padaku. Hansian terus berkata kepada wanita paruh baya itu. Melihat Hansian berani mengabaikannya, wanita kaya itu menendang Hansian. Wanita yang mendominasi seperti itu pasti memiliki latar belakang, jika tidak, dia tidak akan berani membuat keributan besar. Namun, dia tidak terlalu beruntung dan bertemu Hansian. Mata Hansian menyipit, dan dia meninju dengan keras di sepanjang kaki yang ditendang, mengenai betisnya. Wanita kaya itu menjerit kesakitan dan duduk di tanah. Sebaiknya kamu pergi dengan cepat, aku tidak ingin melibatkanmu. Wanita paruh baya itu berkata kepada Hansian dengan panik ketika dia melihat situasi ini. Hansian tidak peduli, tetapi berkata, saya di sini hari ini untuk mencari pekerja dan bekerja sebagai pelayan di rumah saya. Jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, saya akan mengundang Anda. Mata wanita paruh baya itu sedikit terguncang. Dia membutuhkan pekerjaan, dan dia sangat direpotkan oleh wanita kaya hari ini. Dia pasti tidak akan bisa bertahan di pasar tenaga kerja. Tidak ada yang mau mempekerjakannya, apalagi sebuah perusahaan untuk bertindak sebagai perantara baginya. Tetapi, wanita paruh baya itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dia tidak berani mengatakannya, kalau tidak akhirnya akan lebih buruk. Pada saat ini, wanita kaya yang duduk di tanah mengeluarkan teleponnya dan berkata dengan keras kepada Hansian, bajingan kecil, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku hari ini, kamu tunggu aku. Hansian mengangguk. Bukan masalah besar untuk ikut bersenang-senang. Mereka yang menonton kesenangan tidak sabar untuk membuat keributan yang lebih besar. Lagi pula, mereka tidak dapat menemukan pekerjaan hari ini, dan mereka tidak akan datang untuk melihat pertunjukan yang bagus sia-sia. Setelah wanita kaya itu menelepon, dalam 10 menit, sekelompok orang bergegas ke pasar tenaga kerja, ada lebih dari 10 orang. Pergi, pergi, jangan menghalangi jalanku. Kerumunan secara otomatis menyebar, dan seorang pria paruh baya yang hampir botak memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Ketika wanita kaya itu melihatnya, dia tertatih-tatih ke samping dan berkata, suamiku, bajingan kecil ini berani memukulku. Rumput, bahkan wanita Liu Guang saya berani bergerak, Anda tidak ingin hidup lagi? Liu Guang tampak kokoh dan mendominasi, dan orang-orang di belakangnya bahkan lebih agresif. Liu Guang, Orang ini ternyata Liu Guang. Ternyata dia, tidak heran wanita ini berani begitu sombong. Setelah Liu Guang mendaftar untuk akun tersebut, banyak orang di tempat kejadian terkejut karena mereka terlalu akrab dengan orang ini. Liu Guang dalam bisnis pasir dan batu, dan dia dalam bisnis bersembunyi dari matahari. Dia sering pergi ke pasar tenaga kerja untuk mencari kuli. Dia adalah tokoh terkenal di pasar tenaga kerja. Siapapun yang bekerja untuknya akan mendapatkan setengah dari upah, dan selama dia orang yang dia sukai dibawa ke pabrik pasir dan batu, tetapi tidak ada yang berani menolak. Suatu kali seseorang menolak untuk membayar terlalu sedikit dan dipatahkan oleh Liu Guang dan melemparkannya langsung di pasar tenaga kerja untuk menunjukkan kepada publik Liu Guang akan menderita, tetapi hari berikutnya dia melihatnya melompat-lompat di pasar tenaga kerja yang menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat keras di belakangnya, dan tidak ada yang berani memprovokasi Liu Guang dari dulu. Di bawah kekerasan, mereka tidak berani berbicara. Banyak kuli tidak lagi memiliki kesan yang baik tentang wanita kaya saat ini, dan Liu Guang adalah anjing rakun. Siapa yang tahu jika dia jahat dan bersalah? Saya hanya ingin mengandalkan pemuda ini untuk berurusan dengan Liu Guang, yang juga tidak mungkin, Liu Guang ada di area ini, siapa yang mampu membelinya? Bajingan kecil, berlutut dan minta maaf kepada wanita tua itu, jilat sepatumu sampai bersih, aku bisa membiarkanmu pergi hari ini. Wanita kaya itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Hansian dengan ekspresi arogan. Hansian memandang Liu Guang, lalu pada wanita paruh baya, dan berkata, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku bahkan tidak bisa mencoba membantumu. Terima kasih, anak muda, aku tahu kamu baik, tetapi aku tidak ingin menyakitimu, jadi kamu harus pergi. Kata wanita paruh baya itu. Mau pergi? Liu Guang tersenyum dingin dan berkata, Sudahkah kamu bertanya tentang tinju saudaraku? Jika aku membiarkanmu pergi, di mana wajah Liu Guang ku, dan aku tidak akan main-main di masa depan. Anak muda, lebih baik kamu minta maaf padanya, jangan sakiti dirimu sendiri. Ya, cepatlah untuk meminta maaf, cepatlah, dan waspadai urusan saat ini. Tidak apa-apa bagi mereka untuk mematahkan kaki orang. Tetap menundukan kepala, dan semua orang tidak akan menertawakanmu. Para penonton tahu bahwa Hansian bermaksud baik, dan mereka membujuk mereka satu demi satu. Meskipun mereka ingin menonton kesenangan barusan, Liu Guang benar-benar terlalu kejam, dan mereka tidak ingin melihat akhir Hansian terlalu tragis. Mendengarkan pujian dan ketakutan orang lain, Liu Guang tersenyum bangga, sepertinya saya masih memiliki sedikit reputasi di sini. Anda anjing memiliki mata yang panjang, dan Anda tahu bahwa saya tidak mudah dipusingkan. Meskipun banyak orang tidak puas dengan arogansi Liu Guang yang mendominasi, tidak ada yang berani memprovokasi dia di tempat ini, dan tidak ada yang berani berbicara. Nak, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan wanitaku? Jilat sepatunya hingga bersih, lalu bor di bawah selangkangan Lao Xi. Aku akan melepaskanmu hari ini, hahaha. Liu Guang merentangkan kakinya, memberi isyarat, dan melanjutkan. Jika kamu bisa melewati selangkangan Liu Guang saya, itu akan menjadi masalah wajah bagi Anda untuk mengatakannya di masa depan. Wajah Hansian seperti es, dan dia akan pergi ke Liu Guang. Wanita paruh baya itu meraih tangan Hansian dan berkata kepada Liu Guang, hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, saya akan mengebor. Grace Nima, kamu wanita tua yang baik, jangan nodai selangkanganku, siapa yang ingin kamu bor, persetan denganku, kata Liu Guang mengutuk. Hansian menggelengkan kepalanya pada wanita paruh baya itu, menunjukkan bahwa tidak apa-apa, dan berjalan menuju Liu Guang. Liu Guang memandang Hansian dengan penuh kemenangan, dan merasa bangga bahwa dia akan menciptakan kembali legenda di pasar tenaga kerja. Ledakan Hansian yang mendekat menendang selangkangan Liu Guang. Ekspresi Liu Guang terpelintir kesakitan, dan dia jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Dengan tendangan ini, dia takut saudaranya akan dimusnahkan sepenuhnya. Minggir Jangan menghalangi, pergi. Pergi, pergi, pergi. Orang-orang Liu Guang hendak memukul Hansian. Puluhan orang keluar dari kerumunan, dan Mo yang keluar dari kerumunan. Bab 67 kamu adalah Hansian. Mo yang memandang Hansian dengan senyum di wajahnya, menyentuh hidungnya, dan berkata, kebetulan sekali. Kia'o. Hansian berkata dengan senyum masam, mengapa kamu di sini? Kemarilah untuk membicarakan sesuatu, bawahanku memberitahuku bahwa ada pemandangan yang hidup di sini, aku mampir untuk melihat-lihat, aku tidak menyangka itu kamu, kata Mo yang. Hansian tidak ragu bahwa Mo yang akan mengirim seseorang untuk mengikutinya, karena itu tidak perlu, dan mereka berdua bertemu secara kebetulan. Pada saat ini, Liu Guang, yang menderita kerum, akhirnya sadar kembali, dan ketika dia melihat Mo yang, dia segera mulai meminta bantuan, saudara yang, bajingan kecil ini berani memukuli saya, saudara yang, Anda harus memutuskan untuk saya. Mo yang melirik Liu Guang dengan tidak sabar, dan berkata kepada lawannya, kalahkan dulu. Beberapa orang berjalan ke sisi Liu Guang, dan mereka memukulinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Para penonton tercengang. Siapa orang ini? Bahkan Liu Guang harus memanggilnya saudara, dan dia mengalahkan Liu Guang tanpa berkedit. Dia jelas lebih kuat dari Liu Guang. Saudara yang, saudara yang, tolong hentikan mereka, saya tidak memprovokasi Anda, mengapa Anda memukul saya? Liu Guang meratap kesakitan. Mo yang melambaikan tangannya, orang-orang di sekitar Liu Guang bubar. Mo yang berjalan ke Liu Guang dan berkata, bahkan saudaraku berani memprovokasimu, kamu tidak terlalu berani. Kakak Mo yang. Liu Guang memandang Han Sian dengan ngeri, dia ternyata adalah saudara laki-laki Mo yang, apa-apaan cetakan darah itu. Meskipun Mo yang adalah mantan bos Yun Cheng, tetapi selama ini, Mo yang telah mengintegrasikan kekuatan di wilayah abu-abu Yun Cheng, dan dia memiliki postur untuk mendapatkan kembali posisinya, belum lagi dia Liu Guang, bahkan orang besar Lin Yong. Laki-laki sekarang jangan berani memprovokasi Mo yang. Adik laki-laki, maafkan aku, aku tidak tahu bahwa kamu adalah saudara laki-laki yang. Maaf, tolong lepaskan aku. Liu Guang berlutut dan memohon belas kasihan pada Han Sian. Dia tahu jika Han Sian mengejar ini. Masalah, itu akan jatuh padamu. Tidak ingin hidup di tangan yang. Plot menjadi lebih buruk orang yang membujuk Han Sian untuk meminta maaf barusan tidak pernah berharap Liu Guang berlutut dan memohon belas kasihan, jadi dia memeriksa kembali Han Sian. Meskipun pemuda ini tidak terlihat sangat baik, dari awal hingga akhir, bahkan jika Liu Guang muncul, dia tidak panik sama sekali, dan dia bahkan menendang Liu Guang sampai kehilangan anak-anaknya. Bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Saya tidak berharap menjadi orang besar. Ya, aku tidak bisa melihatnya, tidak heran dia tidak takut pada Liu Guang. Bagus sekarang, akhirnya seseorang bisa memberi pelajaran pada Liu Guang, mari kita lihat apakah dia akan berani menjadi sombong di masa depan. Sementara beberapa orang berbicara dengan suara rendah, Han Sian kembali ke wanita parubaya dan berkata kepadanya, ini adalah teman saya. Anda dapat melihat bahwa dia lebih baik daripada Liu Guang. Wanita ini memfitnah Anda, jika Anda tidak te melakukannya, atau jika ada kesalahpahaman, Anda dapat berbicara sekarang. Katakan padaku, denganku di sini hari ini, tidak ada yang berani mempermalukanmu, kata Moyang. Wanita parubaya itu melirik wanita kaya itu dengan perasaan bersalah. Wanita kaya itu menatapnya dengan kejam dan berkata, Mingren tidak melakukan kesalahan apapun, saya tidak melakukan kesalahan padanya. Katakan padaku, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menghapus kejahatan pencuri, dan tidak ada yang akan memintamu untuk bekerja di masa depan. Apakah kamu harus menanggung kejahatan ini selama sisa hidupmu? Katahan Sian. Wanita parubaya itu menggertakan giginya, dia tidak ingin menderita ketidakadilan, dan dia tidak ingin diperlakukan sebagai pencuri. Kamu membawa pulang seorang pria muda, dan dia mengambilnya. Ketika saya pergi untuk membersihkan di pagi hari, saya melihatnya pergi dengan tergesa-gesa, kata wanita parubaya itu. Wajah wanita kaya itu berubah drastis saat mendengar kalimat ini. Dia memanfaatkan ketidakhadiran Liu Guang untuk pergi ke klubo UC untuk membawa pulang seorang pemuda yang kuat dan muda, tetapi dia telah membayar, jadi bagaimana dia bisa mencuri perhiasan emas dan perak. Dan ketika dia mengatakan ini di depan Liu Guang, bagaimana dia menjelaskannya? Gadis-gadis bau, kamu mencuri orang di belakangku, kata Liu Guang dengan marah. Tidak, tidak, saya tidak, saya tidak, dia memfitnah saya, saya tidak mencuri. Kata wanita kaya itu dengan panik. Liu Guang menahan rasa sakit dan berdiri, menjambak rambut wanita kaya itu, dan menampar beberapa tamparan di wajahnya, saya mendapatkan uang untuk mendukung Anda. Anda menggunakan uang saya untuk mendukung wajah putih kecil itu, jalang, saya tidak akan membunuhmu. Wanita kaya itu pusing dan bengkak setelah ditampar wajahnya, dia memohon belas kasihan dan berkata, suamiku, aku minta maaf, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah berani lagi. Liu Guang adalah orang yang mencintai wajah. Diketahui di depan umum bahwa wanita itu mencuri seorang pria. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Para penonton tidak mengharapkan situasi seperti itu, dan mereka hanya bisa menanggungnya jika mereka ingin tertawa, insiden hari ini ditakdirkan untuk menjadi lelucon Liu Guang. Cukup sudah, haruskah saya meminta maaf kepada pihak-pihak yang terlibat? Katahan Sian. Liu Guang terkejut, menarik rambut wanita kaya itu ke wanita paruh baya itu, dan berkata, jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, kamu akan kehilangan wajahku. Maaf, maafkan aku, seharusnya aku tidak melakukan kesalahan padamu. Wanita kaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Dia sekarang menyesal telah datang kepadanya untuk masalah. Jika dia tidak peduli dengan perhiasan emas dan perak itu, pencurian itu hal itu tidak akan terungkap. Wanita paruh baya itu memandang Han Sian dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata, terima kasih, anak muda, jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa mencucinya bahkan jika saya melompat ke Sungai Kuning. Han Sian tahu bahwa dia takut akan balas dendam, jadi dia tidak berani mengatakannya, dan berkata, hal ini bukan salahmu, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, dan bukan tanpa alasan aku membantumu, keluarga saya membutuhkannya. Seorang pelayan yang memasak dan memasak, jika Anda mau, Anda bisa bekerja di rumah saya. Wanita paruh baya itu sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dia menganggup dan berkata, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mo yang terbatuk dan berkata kepada Han Sian, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Apa yang akan kamu lakukan dengan Liu Guang ini? Begitu Liu Guang takut, dia langsung berlutut di depan Han Sian, saudaraku, aku tahu aku salah. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli dengan orang yang memakai cukol, kata Han Sian sambil tersenyum. Setelah Mo yang membawa orang-orang pergi, bahkan jika keaktifan tempat itu berakhir, Liu Guang juga menyeret wanita kaya itu pergi dengan memarahi. Bibi, siapa namamu? Han Sian bertanya pada wanita paruh bayi itu. Namaku Hiting. Bibi, aku akan mengantarmu ke rumah dulu. Jika menurutmu sudah pantas, aku akan mengantarmu pulang untuk berkemas, kata Han Sian. Tidak, tidak, jangan lihat, kamu telah banyak membantuku, dan kamu bersedia bekerja untukku, bahkan jika gajinya lebih kecil, itu tidak masalah, kata Hiting. Han Sian tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan memberi Hiting upah lebih sedikit, dan berkata, 6.000 yuan sebulan, bagaimana menurutmu? 6.000. Hiting memandang Han Sian dengan heran. Pelayan yang memasak, memasak, dan membersihkan bisa mendapatkan 6.000 yuan, tetapi banyak. Dia tidak berpikir dia sepadan dengan harganya, jadi dia dengan cepat berkata, tidak, tidak perlu terlalu banyak. Ketika kamu datang ke rumahku, kamu akan tahu bahwa 6.000 tidak banyak. Han Sian tersenyum, tetapi pembersihan seluruh villa adalah banyak pekerjaan setiap hari. 6.000 yuan dapat membuat Hiting bekerja keras tanpa mengeluh. Tidak banyak. Saya pertama kali pergi ke rumah pinggiran kota Hiting untuk mengambil pakaian. Dalam perjalanan, Han Sian mengetahui bahwa suami Hiting meninggal karena sakit 2 tahun lalu. Dia sekarang secara mandiri membesarkan seorang putri yang akan kuliah. Hidup juga sangat sulit, tapi untungnya untuk putrinya dia patuh dan memiliki prestasi akademik yang sangat baik, jadi dia sangat lega, bahkan jika dia melakukan pekerjaan fisik, bahkan jika dia menderita sedikit keluhan, selama dia memikirkan putrinya, dia bisa melewati apapun. Hiting termasuk dalam masyarakat terbawah, tetapi dia juga memiliki beberapa pengetahuan tentang area villa Gunung Yunding. Dia tahu bahwa ini adalah tempat di mana orang-orang paling kaya dan berbakat diunceng mampu hidup. Jadi ketika mobil melaju ke area villa, Hiting merasakan di dalam hatinya, mulai terkejut. Bos, apakah kamu tinggal di sini? Hiting bertanya dengan heran. Mendengar gelar bos, Hansian merasa canggung dan berkata, kamu harus memanggilku Sian. Aku tidak terbiasa dengan gelar bos. Tiga ribu? Nama keluargamu adalah Han, kau adalah Hansian. Dibandingkan dengan keterkejutan yang dibawa area villa kepada Hiting, nama Hansian membuat matanya melebar. Hansian tersenyum kecut, apakah Yun Cheng bahkan Hiting tahu namanya? Itu sedikit terlalu keras. Hiting tahu bahwa dia agak kasar, dan berkata dengan cepat, maaf bos, saya, saya. Aku sudah terbiasa, tidak apa-apa, tetapi jika kamu memanggilku bos lagi, aku tidak akan mempekerjakanmu. Bab 68 ingat namaku. Membawa Hiting pulang, Hansian berencana untuk membersihkan kamar untuk Hiting ketika Jianglan berjalan ke bawah. Hansian, apa yang kamu lakukan? Siapa ini? Jianglan bertanya pada Hansian dengan nada bertanya. Dibi dia diundang oleh saya untuk membantu memasak dan membersihkan rumah, kata Hansian. Tolong pembantu? Jianglan dengan marah berjalan di depan Hansian, dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar memiliki sayap yang keras sekarang, kamu tidak perlu melamarku jika kamu mengundang orang-orang di keluargamu, kan? Jika kamu tidak ingin memasak untuk kita, aku akan melakukannya sendiri. Oke. Hansian melirik Jianglan dengan ringan, lalu menoleh ke Hiting dan berkata, Didihi, karena seseorang sedang memasak, kamu hanya perlu membersihkan di masa depan. Jianglan mengertakan giginya karena marah. Bagaimana dia bisa memasak? Sejak Hansian tiba di rumah Su, dia telah menjauh dari dapur dan terbiasa dengan kehidupan membuka mulutnya dengan makanan. Hanya saja, Hansian benar-benar menganggapnya serius. Jika kamu ingin makan makanan yang aku buat, kamu tidak memenuhi syarat. Jianglan memandang Hansian dengan dingin, dan melanjutkan, berapa yang kamu minta padanya selama sebulan, uang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu membayar sepeserpun, kata Hansian. Melihat Hansian ingin Hiting tinggal di kamar tamu, Jianglan menolak dan berkata, Saya hanya seorang pelayan, bagaimana saya bisa tinggal di kamar tamu? Apa yang harus saya lakukan jika ada tamu di rumah di masa depan, pergi saja ke ruang utilitas dan tidur di lantai. Hiting tahu bahwa statusnya rendah hati, dan di vila kelas atas, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk tinggal di kamar tamu, selama dia bisa memiliki tempat untuk berlindung dari angin dan hujan, katanya kepada Han. Sian, saya lebih baik tinggal di ruang utilitas, disinilah para tamu tinggal, bagaimana saya bisa tinggal di sini? Jianglan memandang Hiting dengan wajah dingin, dan berkata dengan jijik, Kamu masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Bibihi, ini rumahku. Kamu bisa tinggal di tempat yang aku inginkan, kata Hansian ringan, dan membawa barang bawaan Hiting ke dalam kamar. Jianglan menjadi gila. Di depan seorang pelayan, Hansian tidak terlalu menunjukkan wajahnya. Status apa yang akan dia miliki dalam keluarga ini di masa depan? Hansian, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jianglan memandang Hansian dengan muram dan berkata, Bibihi, jika ada orang di keluarga ini yang akan mempermalukanmu di masa depan, katakan saja padaku. Hansian mengabaikan Jianglan. Hiting sedikit malu. Dia tahu bahwa Hansian adalah sosok yang tidak berguna dalam keluarga Su. Meskipun apa yang dia lihat sedikit berbeda dari rumor, tetapi karena dia, keduanya memiliki konflik. Dia masih tidak mau untuk pergi bagaimanapun, Hansian membantu dia sangat banyak. Tiga ribu, aku benar-benar tidak perlu tinggal di sini, kata Hiting. Oke, jangan bicarakan masalah ini. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah saya putuskan. Jika Anda membiasakan diri dengan rumah, saya harus keluar, kata Hansian. Hiting mengangguk dan hanya bisa menjawab. Jianglan kembali ke ruang tamu untuk menonton TV, mengetuk kaki Erlang, dan banyak pikiran jahat muncul di benaknya. Setelah Hansian pergi, Jianglan memakan biji melon, menutup mata terhadap tempat sampah di depannya, dan melemparkan cangkangnya langsung ke tanah. Hiting, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu melihat bahwa rumah itu kotor? Mengapa kamu tidak datang untuk membersihkannya? Jianglan meraung. Mendengar kata-kata Jianglan, Hiting buru-buru menemukan sapu untuk membersihkan kekacauan yang disebabkan Jianglan. Jianglan bangkit untuk mengambil air, tetapi air itu tumpah lagi ke tanah. Ada air di tanah, cepat bawa pel. Perintah Jianglan. Hiting, yang belum meletakkan sapu, mengambil pel lagi. Tidak bisakah kamu melihat bahwa lemari TV penuh dengan debu? Lantai di ruang tamu sangat kotor, kamu cepat-cepat membersihkannya untukku. Dan pegangan tangga, bersihkan semuanya untukku. Hiting bekerja keras tanpa mengeluh, Jianglan mengatakan apa yang dia lakukan. Hati-hati, jika Anda memecahkan sesuatu, Anda tidak akan mampu membayar. Orang-orang sepertimu tidak tahu omong kosong macam apa yang kamu alami di kehidupan masa lalumu, dan kamu benar-benar dapat tinggal di area Villa Gunung Genting. Saya memperingatkan Anda, jika Anda melakukan kesalahan, saya akan membiarkan saya putri memecatmu. Hansian ada di sini. Berbicara dalam keluarga ini tidak ada gunanya. Saudari Jiang, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Jika menurut Anda ada sesuatu yang kotor, Anda dapat menelpon saya kapan saja, kata Hiting. Apakah kamu tidak punya mata? Kamu masih membutuhkan aku untuk memanggilmu, tolong kembalilah. Apakah kamu ingin aku membantumu memeriksa apa yang tidak bersih? Apakah kamu ingin berbagi setengah dari gaji bulananmu denganku? Jianglan tampak pahit dan berarti, jelek. Aku akan keluar, dan ketika aku kembali, jika kamu melihat sesuatu yang tidak bersih, kamu bisa bangun dari tempat tidurmu. Jianglan berkata dengan dingin. Hari ini, saya membuat janji dengan beberapa teman untuk pergi berbelanja, Jianglan mengambil tas dan pergi keluar. Bertemu di tempat yang disepakati, teman-teman itu tahu bahwa Jianglan tinggal di vila sisi gunung, dan mereka iri pada mereka semua, membuat Jianglan sangat bangga. Sebenarnya sih seperti itu. Cuma sedikit lebih luas. Terus terang, ini terlalu besar. Saya masih belum terbiasa, dan kebersihan di rumah tidak mudah dilakukan. Omong-omong, saya menyewa seorang pelayan hari ini, dan itu bagus lagi selama sebulan. Beberapa ribu yuan, kata Jianglan. Teman-teman di sekitarnya tidak terlalu kaya, bagaimanapun, status Jianglan sebelumnya tidak dapat masuk ke dalam lingkaran orang kaya. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya yang anggun berjalan menuju Jianglan, diikuti oleh lebih dari selusin pengawal berjas hitam. Pada pandangan pertama, kesombongan ini adalah pria besar. Terlebih lagi, temperamen dan penampilannya membuat Jianglan dan yang lainnya hanya merasa malu. Istri kaya mana ini, dan dia benar-benar membawa begitu banyak pengawal ketika dia berpergian. Senang punya uang. Jika saya punya uang, saya bisa merawatnya juga. Mengapa dia datang kepada kami, Jianglan, kamu tidak mengenalnya, kan? Dia berjalan ke Jianglan dan berhenti. Jianglan menatapnya dengan curiga. Apakah kamu Jianglan? Ya, ini aku, bolehkah aku memintamu? Terjepret. Wanita itu tiba-tiba menampar wajah Jianglan dan menampar Jianglan secara langsung. Teman Jianglan melihat situasi ini, meskipun dia merasakan sedikit ketidakadilan di hatinya, tetapi melihat lebih dari selusin pengawal dari pihak lain mengikuti, beraninya mereka mengatakan tidak. Kenapa kamu memukulku? Apa aku mengenalmu? Jianglan berkata dengan getir, menutupi wajahnya. Ingat namaku, Xi Jing. Xi Jing, ibu dari Hansian, menantu dari keluarga Handian Jing, seorang wanita di atas Yun Cheng, bahkan keluarga surga seperti semut di matanya. Mulai hari ini, jadilah orang yang rendah hati, dan kamu akan menjadi setengah sulit baginya. Aku ingin kamu menyesal menjadi seseorang, kata Xi Jing Dingin. Meskipun Hansian tidak dihargai oleh keluarga Han, bagaimanapun, dia adalah putra kandung Xi Jing. Mengetahui bahwa Hansian menunggangi kepala wanita ini dalam keluarga Su, dia bahkan mengambil kredit untuk membeli vila. Xi Jing dapat menanggungnya. Itu, tapi Xi Jing, sebagai seorang ibu, tidak tahan, jadi dia harus memberi Jianglan pelajaran. Saya. Begitu kata-kataku keluar, Xi Jing menampar wajah Jianglan lagi, lalu pergi. Jianglan membeku di tempat, sangat terkejut dengan aura Xi Jing sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Orang jahat memiliki kesibukannya sendiri, dan kalimat ini benar-benar masuk akal. Di depan kekuatan Xi Jing, kekuatan cerdas Jianglan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Setelah Xi Jing pergi, teman Jianglan berkata, Jianglan, siapa wanita ini, dan apa yang kamu lakukan? Keluargamu, tidakkah kamu akan memprovokasi beberapa orang besar? Saya tidak berpikir dia terlihat seperti orang biasa. Mendengar kata-kata ini, wajah Jianglan tenggelam seperti air. Dia belum pernah melihat Xi Jing sama sekali, bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya. Selain itu, Jianglan tidak tahu siapa dia di mulutnya. Jangan biarkan aku mengambil kesempatan, atau aku akan membalas dua tamparan itu dua kali lipat jumlahnya. Xi Jing pergi, jadi Jianglan berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Baru saja, dia ketakutan, tapi sekarang, dia terlihat seperti tikus lagi. Teman-teman Jianglan tidak berani berbicara terlalu banyak. Status Xi Jing adalah bangsawan pada pandangan pertama. Dia membawa lebih dari 10 pengawal saat dia berpergian, yang merupakan posisi yang tidak pernah mereka bayangkan. Meskipun Jianglan tinggal di vila di lereng gunung sekarang, dia ingin membalas dendam pada wanita ini. Ayo pergi, ayo berbelanja, ada banyak produk baru di konter hari ini. Ya, aku juga harus merawat wajahku dengan baik. Jika kita tidak mengurusnya, kita tidak akan bisa mengikat para pria di rumah. Jianglan menyentuh pipinya yang bengkak, bukankah memalukan untuk terus berbelanja di negara bagian ini? Berkata, kalian pergi berbelanja, aku akan pulang dulu, aku akan membuat janji lain kali. Bab 69 minta maaf padanya. Ketika Jianglan kembali ke rumah, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dia hanya bisa menggunakan Hiting sebagai karung tinju dan memarahinya. Hiting tahu bahwa statusnya rendah, dan melihat sidik jari di wajah Jianglan, dia pasti merasa tertekan setelah dipukuli. Hiting bersedia menerima jika dia dimarahi beberapa kata untuk menenangkannya. Setelah Suguo Yao kembali ke rumah setelah bermain kartu, Jianglan sangat marah. Agak aneh bahwa ada satu orang lagi yang tidak dapat dijelaskan dalam keluarga. Ketika dia melihat kemerahan dan bengkak di wajah Jianglan, dia salah mengira itu adalah pukulan Hiting, dan berkata dengan marah, siapa kamu dan mengapa kamu ada di rumahku? Aku adalah pelayan yang diundang kembali oleh 3.000 orang, kata Hiting. Pembantu? Dalam keluarga besar seperti itu, dapat dimengerti untuk menyewa seorang pelayan, tetapi dia berani mengalahkan tuannya, yang terlalu sombong. Jianglan, bagaimana kabarmu? Apakah dia memukulmu? Suguo Yao bertanya khawatir. Jadi bagaimana jika dia yang memukuliku? Apakah kamu berani membantuku membalas dendam? Jianglan masih marah, pikirannya dipenuhi dengan penampilan si Jing yang menyendiri, dan dia tidak mengeluarkan suara apapun. Ketika Suguo Yao mendengar ini, faktanya tidak terbantahkan, jadi dia berjalan ke Hiting dan menamparnya. Kamu hanya seorang pelayan, kamu berani mengalahkan tuanmu, segera pergi dari sini. Suguo Yao memarahi dengan marah. Hiting, yang telah menderita bencana yang tidak bersalah, menutupi pipinya yang terbakar dan berkata, saya tidak memukul saya. Sister Jiang, mengapa Anda salah saya? Jianglan tidak menyangka Suguo Yao akan menyerang orang, tetapi dia dipukuli, dan dia hanya seorang pelayan. Apa yang bisa dia lakukan? Jika kamu tidak tahan, kamu bisa keluar sekarang, keluarga kami tidak membutuhkanmu, kata Jianglan. Kesempatan kerja ini diberikan oleh Hansian, dan Hiting sangat menghargainya. Terlebih lagi, dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk mencari pekerjaan kedua sekarang. Akan segera waktunya untuk membayar biaya hidup putrinya. Untuk putrinya, Hiting hanya bisa menelan suaranya. Aku akan memasak, kata Hiting. Tulang yang buruk. Jianglan memarahi dengan jijik. Melihat Hiting berjalan menuju dapur, Suguo Yao melangkah maju, meraih bahu Hiting, dan berkata, aku menyuruhmu keluar dari rumahku sekarang, tidakkah kamu mengerti? Dengan air mata di matanya yang sedih, Hiting berkata, saya tidak memukulnya, saya hanya ingin pekerjaan untuk mencari nafkah. Aku tidak memukul, apakah luka di wajahnya jatuh dari langit? Suguo Yao berkata dengan dingin. Jianglan duduk di sofa dengan menyilangkan kaki Erlang seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Suguo Yao jarang terlihat seperti laki-laki, dan dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan Hiting dibawa kembali oleh Hansian. Dia tidak akan menerima masalah ini sama sekali. Akan lebih baik jika Suguo Yao mengusirnya. Hiting menggelengkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Suguo Yao mendorong Hiting dan berkata dengan tidak sabar, pergi dari sini, jangan biarkan aku melihatmu. Hiting jatuh ke tanah dan menyeka air mata diam-diam. Dia tahu bahwa Hansian pasti akan membiarkannya tinggal ketika dia kembali, tetapi ini akan membuat Hansian sangat sulit untuk melakukannya. Meskipun pekerjaan itu penting, Hansian akan melakukannya. Pasti tinggal Kian menyelamatkannya, dan dia tidak ingin mempermalukan Hansian. Maaf, kata Hiting, berdiri dan kembali ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Pada saat ini, Hansian, yang membawa Su Yingsia tidak bekerja, kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Hansian memberitahu Su Yingsia tentang Hiting. Su Yingsia tidak keberatan. Hansian memasak untuk keluarga mereka selama tiga tahun, dan itu sudah cukup. Itu juga masalah meminta seorang pelayan untuk berbagi masalah. Itu seharusnya. Di mana bibihi? Su Yingsia berjalan ke ruang tamu, hanya melihat Jianglan dan Su Guayao, dan bertanya dengan curiga. Su Guayao memandang Hansian dengan dingin, Hansian, orang yang kamu undang kembali benar-benar luar biasa, bahkan ibumu berani memukulnya. Mendengar ini, Hansian mengerupkan kening, orang macam apa Hiting itu, dia tahu betul, bagaimana dia bisa memukul Jianglan? Bahkan jika Jianglan menargetkannya dengan jahat, dengan amarah Hiting, dia pasti akan memilih untuk menelan amarahnya. Tidak, bibi dia tidak bisa mengalahkan seseorang, kata Hansian tegas. Lihatlah luka di wajah ibumu. Dia tidak memukulnya, siapa lagi itu, kata Su Guayao. Su Yingsia dapat melihat luka di wajah Jianglan, dan itu memang bengkak dengan sidik jari, tetapi dalam perjalanan kembali, Hiting, yang digambarkan Hansian kepadanya, seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Bu, ada apa? Kenapa dia memukulmu? kata Su Yingsia. Masalah ini telah mencapai tahap ini, Jianglan hanya bisa salah Hiting, dan berkata, akulah yang dipukuli, kamu tidak bertanya padanya, tetapi tanyakan padaku, bagaimana aku tahu. Hansian berjalan menuju kamar Hiting. Hiting sedang mengemasi barang-barang di kamar ketika dia melihat Hansian kembali dan berkata, Sian, aku tidak ingin mempermalukanmu, terima kasih telah banyak membantuku. Dibihi, apakah Anda lupa apa yang terjadi di pasar tenaga kerja hari ini? Apa yang tidak Anda lakukan? Jika Anda tidak menyangkal diri sendiri, siapa yang dapat membantu Anda? Dan kemana Anda bisa pergi? Di mana Anda dapat menemukan biaya hidup putri Anda? Pasar tenaga kerja apakah orang lain akan mengundang Anda? kata Hansian, Dia juga memiliki luka di wajahnya, dan kemerahan serta bengkaknya bahkan lebih parah. Jelas tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan seorang wanita. Seharusnya itu pemukulan Sugoyau. Masalah biaya hidup putrinya adalah inti dari Hiting, yang paling ditakutinya adalah ketika putrinya menelepon, dia tidak dapat mengambil satu senpun. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika dia sampai di rumah, wajahnya terluka, kata Hiting. Ikut denganku, kata Hansian. Hiting mengikuti Hansian ke ruang tamu. Dibihi mengatakan bahwa Anda memiliki luka di wajah Anda ketika Anda kembali. Anda dipukuli di luar dan kembali ke rumah untuk orang yang salah. Jianglan, jangan tantang batas toleransi saya. Wajah Hansian sangat suram. Wajah Hansian sangat suram. Hihi membawa Ting kembali. Sebagai majikan, ia juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kemurnian pribadi Hiting. Hansian, beraninya kau memanggilku dengan namaku. Jianglan tiba-tiba berdiri dan menunjuk Hansian dengan marah. Su Yingsia menatap wajah muram Hansian dan merasakan ketakutan Hansian untuk pertama kalinya di dalam hatinya, dia tahu bahwa Hansian benar-benar marah. Bu, siapa yang memukulmu, untuk siapa kamu membalas dendam, mengapa kamu salah bibihi, apakah kamu menjadi sangat tidak masuk akal sekarang? Kata Su Yingsia. Su Guayao dikendalikan oleh amarahnya barusan, jadi dia tidak meragukan kata-kata Jianglan. Sekarang dia juga merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli seberapa berani Hiting, tidak mungkin mengalahkan Jianglan. Apalagi, dengan Jiangmarahlan, jika dia benar setelah dipukuli oleh Hiting, dia sudah bertarung melawan Hiting sejak lama. Bagaimana dia bisa menunggu dia kembali? Jianglan, cepat katakan padaku, siapa yang memukulmu? Su Guayao bertanya. Kenapa, kamu mulai meragukanku sekarang, apakah kamu percaya pada orang luar? Jianglan menanyai ketiganya dengan tatapan percaya diri. Tidak masalah jika Anda tidak mengatakannya. Saya akan meminta Departemen Manajemen Properti untuk memantau dan melihat apakah cedera Anda ada di rumah atau dibawa kembali dari luar. Hansian berbicara dan mengeluarkan teleponnya. Begitu dia mendengar pemantauan, itu pasti akan mengungkapkan rahasianya, dan Jianglan mulai panik. Duduk di tanah, Jianglan melakukan trik menangis dan menggantung. Aku mati, kamu benar-benar percaya orang luar, jangan percaya padaku, aku anggota keluarga ini, dia hanya seorang pelayan, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Jianglan menangis. Hansian saling memandang dengan dingin, tidak tergerak. Kamu masih memiliki kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu bersikeras membuat masalah dengan Departemen Properti, kamu hanya akan lebih malu, kata Hansian Dingin. Ya, saya dipukuli di luar, bukan olehnya, jadi apa? Apakah Anda akan memukuli saya? Bunuh saja saya, dan saya akan memberi Anda pisau. Jianglan tampak seperti bajingan, hampir berguling-guling di tanah. Kamu, kulit kepala Sugwayo mati rasa karena marah, tidak masalah jika Hiting dianiaya, tetapi dia menampar Hiting dengan tidak masuk akal, apa yang harus dia lakukan. Dan Jianglan menyaksikan ini terjadi, tetapi dia tidak menghentikannya, bukankah ini ketidakadilan baginya? Bagaimana kabarku, bagaimana kabarku, kamu masih bukan laki-lakiku, jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan balas dendam padaku. Jianglan meraung. Hansian berkata, kalian berdua, minta maaf kepada Bibihi. Kamu kentut, kenapa aku harus meminta maaf kepada seorang pelayan, Hansian, tahukah kamu ada apa, aku ibumu? Kata Jianglan. Hansian melirik Suingsia. Dulu, untuk menjaga perasaan Suingsia, dia bisa mengabaikannya, tetapi jika Jianglan terus arogan dan arogan, Hansian tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak meminta maaf, segera keluar dan tinggalkan rumah ini, rumah Hansianku. Bab 70 pria itu menyembunyikan peralatannya di tubuhnya dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Kata-kata Hansian menghentikan tangisan Jianglan seketika. Su Guayao menatap Hansian dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, Hansian memberi kesan bahwa dia bukan hanya citra yang tidak berguna, tapi dia juga sangat kuat. Perasaan tercekik. Yingsia, kamu masih belum mengatakan sepatah katapun untukku, tetapi kamu ingin melihatku diusir olehnya. Jianglan tidak berani memukul Hansian, tetapi hanya bisa menekan Suingsia. Suingsia menggelengkan kepalanya, Jianglan sudah keterlaluan kali ini, bahkan ibu kandungnya tidak tahan lagi. Bu, karena kamu salah, kamu harus minta maaf, kata Suingsia. Jianglan memberitahu semua temannya tentang fakta bahwa Jianglan tinggal di vila di lareng gunung, dan juga mengatakan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk membawa mereka ke rumah untuk melihat Jianglan mengatakan bahwa dia tidak pernah ingin melihat hal-hal berkembang sampai saat ini. Hansian, aku ibumu juga, bagaimana kamu bisa membiarkan aku meminta maaf kepada seorang pelayan? Jianglan berkata, dengan beberapa doa dengan nada lembut. Kamu meminta maaf padanya, bagaimana kalau aku menemukan orang yang memukulmu dan memintanya untuk meminta maaf padamu? Kata Hansian. Ini adalah langkah. Jianglan tahu bahwa jika dia keras kepala, dia akan malu, tetapi dia harus mengandalkan Hansian untuk membantunya membalaskan dendamnya. Jianglan tidak percaya. Wanita itu memiliki lebih dari 10 pengawal. Hansian ada di sini, bagaimana bisa sampah yang tidak berguna memiliki kemampuan seperti itu? Maaf. Jianglan berkata kepada Hiting dengan tidak tulus. Su Guayao menampar Hiting. Meskipun Jianglan disesatkan oleh Jianglan, dia juga salah dan berkata, maaf, saya terlalu impulsif. Sekarang kamu bisa memberitahuku siapa yang memukulmu. Hansian bertanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia bilang namanya si Jing. Jianglan berkata, dan dia merasa lebih tertekan ketika dia menyebutkan masalah ini. Orang yang belum pernah bertemu dengannya akan ditampar wajahnya ketika mereka berjalan. Di depannya dalam bencana yang tak terduga. Si Jing. Dua kata ini membuat Hansian berdiri di tempat. Bagaimana mungkin dia? Mengapa dia maju untuk memberi Jianglan pelajaran? Apakah ini harga dirimu sebagai menantu perempuan dari keluarga Han? Saya dipandang rendah di keluarga Han, dan ditelan dalam keluarga Su, jadi Anda masih berpikir saya tidak berguna dan ingin membantu saya. Seringai di wajah Hansian berangsur-angsur menebal. Jika Anda bisa membantu saya membalas dendam, saya pasti akan memperlakukan Anda secara berbeda di masa depan. Jianglan berkata, jika dia bisa keluar dari bau mulut ini, dia tidak keberatan memperlakukan Hansian lebih baik. Tidak. Hansian berkata, jika itu orang lain, Hansian bisa melakukannya bahkan jika itu Yun Cheng Tianjia. Tapi si Jing tidak bisa. Jianglan tersenyum menghina dan berkata, saya pikir Anda sangat mampu, Anda tidak bisa melakukan hal sepele ini, dan Anda masih membual di depan saya. 3000, apakah kamu kenal orang ini? Suingsia bertanya dengan curiga. Hansian menganggup dan berkata, dia akan membawa 12 pengawal bersamanya ketika dia bepergian, dan pengawal ini semuanya pensiunan ahli tujuan khusus, jadi mereka bukan sesuatu yang bisa diprovokasi orang biasa. Ekspresi Suingsia terkejut, dan dia bepergian dengan 12 pengawal. Orang macam apa ini? Bahkan Yun Cheng Tianjia tidak berani memprovokasi dia. Hansian melanjutkan. Kalimat ini membuat tiga anggota keluarga Suingsia langsung pucat, dan Jianglan merasa kakinya lemas. Yun Cheng Tianjia Itu adalah keluarga lini pertama tertinggi Yun Cheng, seseorang yang tidak dapat diprovokasi oleh keluarga surgawi Jianglan tidak dapat membayangkan status seperti apa yang dimiliki wanita itu. Jianglan, ada apa denganmu? Bagaimana kamu memprovokasi orang yang begitu kuat? Su Guayao bertanya dengan tajam. Jianglan tidak peduli dengan nada kata-kata Su Guayao padanya saat ini, dan berkata dengan panik, Saya, saya tidak tahu, saya belum melihatnya sama sekali. Emosi ketakutan dan kepanikan menyapu seluruh tubuh Jianglan dalam sekejap, membuatnya kewalahan dan ketakutan. Jangan khawatir, karena dia memukulmu, itu berarti masalahnya telah dipahami. Jika tidak, dengan kemampuannya, dia dapat membalikan seluruh keluarga Su dalam semalam, kata Hansian. Tapi dia berkata, biarkan aku menjadi pria rendah hati dan berhenti mempermalukannya, tapi aku sama sekali tidak mengerti apa maksud kalimat ini. Ketakutan Jianglan tidak berkurang setengahnya karena kenyamanan Hansian. Dia pasti telah menyinggung seseorang, dan Jianglan takut dia akan membuat kesalahan seperti itu secara tidak sengaja di masa depan. Hansian melirik Su Yingsia dan berkata, Su Yingsia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengatakan, hati-hati. Mengemudi ke Peninsula Hotel, Hansian langsung menuju ke Presidential Suite tempat mereka bertemu terakhir kali. Seluruh lantai ditutup oleh Xi Jing ada dua pengawal di pintu masuk lift, dan satu pos jaga setiap tiga meter. Setelah keluar dari lift, Hansian dihentikan oleh dua pengawal. Aku ingin melihatnya, kata Hansian ringan. Tuan kecil, bos tidak memberitahu Anda bahwa Anda akan datang, jadi kami tidak bisa membiarkan Anda pergi. Salah satu pengawal berkata kepada Hansian. Mata Hansian menyipit dan dia berkata, Aku pergi, apakah kamu berani menghentikanku? Tuan kecil, tolong jangan mempersulit kami. Kedua pengawal itu berkata dengan kepala tertunduk. Hansian maju selangkah, dan keduanya segera memblokirnya. Tuan kecil, jika Anda melangkah lebih jauh, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kalau begitu tunjukkan kekasaranmu. Hansian berkata dengan dingin. Keduanya saling memandang, dan terlepas dari identitas Hansian sebagai tuan muda dari keluarga Han, mereka menembak pada saat yang sama, menyerang dari atas ke bawah. Hansian mendengus dingin dan melemparkan dua pukulan dengan momentum yang menggelegar. Kedua pengawal itu tampak ngeri dan dipaksa mundur oleh pukulan, menatap Hansian dengan tak percaya. Semua orang di keluarga Han berpikir bahwa Hansian lebih rendah dari saudaranya, dan mereka belum pernah melihatnya dengan metode yang begitu kejam. Mereka berdua mencengkram dada mereka, terengah-engah, dan hanya bisa melihat Hansian lewat. Selanjutnya, Hansian seperti bambu yang patah, seolah memasuki tanah yang tidak ada siapa-siapa, setiap tiga meter di pos jaga, semuanya jatuh di bawah tinjunya. Ini. Bagaimana tuan muda bisa begitu kuat? Kedua pengawal di pintu lift tercengang, mereka ahli dalam pensiun khusus, tetapi tidak satupun dari dua belas orang yang bisa menghentikannya, atau bahkan menghentikannya sedikitpun. Ketika dia datang ke pintu kamar, Hansian merapikan pakaiannya dan membunyikan bel pintu. Segera si Jing membuka pintu, tetapi ketika dia melihat Hansian, ekspresinya sama sekali tidak terkejut. Yang tua pernah mengatakan kepadaku bahwa bakatmu luar biasa, dan tampaknya benar. Si Jing duduk di sofa dan berkata dengan senyum di wajahnya. Temperamen bangsawan si Jing tampaknya bawaan, hanya duduk di satu sisi membuat orang merasa tinggi di atas, tanpa riasan tebal di wajahnya, tetapi tetap menawan. Yan Lau namanya Yan Jun, mantan pengawal wanita tua keluarga Han, dan sekarang dia tinggal di keluarga Han sebagai pemuja. Kekuatannya luar biasa, dan dialah yang telah mengolah Hansian menjadi seperti sekarang ini. Mengapa kamu pergi ke Jianglan? Hansian bertanya. Dia memandang rendah putraku, jadi aku memintanya untuk memiliki ingatan yang lebih baik, tentu saja. Senyum si Jing memberi orang perasaan angin musim semi, sangat lembut, tetapi Hansian tahu bahwa senyumnya sangat agresif secara seksual. Saya tidak perlu campur tangan Anda dalam urusan saya. Saya harap Anda tidak membuat masalah bagi saya di masa depan, kata Hansian dingin. Si Jing mengeluarkan sepotong permen dari tas dan berkata, ini adalah favoritmu ketika kamu masih muda. Ibu membawakannya untukmu secara khusus, cobalah. Setiap kali aku membeli permen, kakakku akan memilih yang aku suka dan menguburnya di halaman belakang. Bahkan jika kamu melihatnya, kamu tidak akan menghentikannya. Mengapa kamu berpura-pura berada di depanku sekarang? Hansian berkata dengan jejik. Dunia ini tidak adil, bahkan jika kamu adalah putraku, tetapi kamu harus tahu berapa banyak kemampuan yang kamu butuhkan untuk mewarisi keluarga Han. Dorongan sok sucimu tidak berguna di mata wanita tua itu. Karena kamu kuat, kamu harus tunjukkan dan biarkan orang lain tahu. Anda akan dikenali. Anda berpikir bahwa emas akan selalu bersinar, tetapi Anda tidak tahu bahwa mutiara mungkin tidak dapat melihat kecemerlangannya selama 100 tahun, jadi apa gunanya? Si Jing dikatakan, Saya tidak datang untuk memberitahu Anda kebenaran besar ini. Saya menyarankan Anda untuk bergegas kembali ke Yanjing. Tempat kecil di Unceng ini tidak dapat menampung Buddha besar Anda, kata Han Sian. Setelah kamu datang menemuiku hari ini, aku akan pergi. Kamu dapat memainkan apapun yang kamu inginkan di Unceng, tetapi kamu harus ingat bahwa tidak ada yang akan menyembunyikan kekuatan mereka di belakang mereka, kata Si Jing. Han Sian berdiri dengan ekspresi tenang di wajahnya, pria itu menyembunyikan peralatannya di tubuhnya dan menunggu kesempatan untuk bergerak.